Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat mancing semuanya Di kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana cara menggunakan umpan tahu di lomba mancing galatama ikan bawal atau masteran ikan bawal Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya, saya ucapkan banyak terima kasih Sedangkan yang belum saya persahakan untuk subscribe Karena video ini akan sangat membantu kalian semua yang gemar lomba mancing ikan bawal atau masteran ikan bawal Oke jadi saya mulai dari tingkat skill yang paling mudah saja sehingga mudah di aplikasikan di lomba mancing atau masteran ikan bawal Untuk yang pertama dari skill yang paling dasar teman-teman bisa menggunakan tahu utuh seperti ini Kemudian tidak usah diapapakan cukup seperti ini saja langsung dilempar Kemudian untuk memakai umpan ini teman-teman semua harus perhatikan bahwa senar yang teman-teman pakai harus disambung dengan naiklin Kemudian umpan ini akan beresiko untuk memutuskan senar karena umpan terlalu besar dan biasanya sambaran ikan juga lumayan besar Sehingga sangat dimungkinkan senar teman-teman semua akan mengalami putus ketika disambar oleh ikan Jadi teman-teman harus menggunakan senar yang menggunakan naiklin seperti ini Perlu teman-teman perhatikan untuk penggunaan mata kailnya teman-teman juga harus menggunakan mata kail yang cukup besar Biasanya saya menggunakan ukur nomor 13 untuk penggunaan umpan yang sebesar ini Cara penggunaannya bagaimana? Cukup mudah ya Teman-teman cukup siapkan mata kail seperti ini Kemudian tancapkan dengan alat bantu bisa sapu lidi Atau media lainnya cukup tancapkan di pucuk seperti ini Kemudian Pancing yang sudah, mata kail yang sudah ditancapkan di lidi Kita masukkan perlahan di media umpan tahu ini seperti ini Kita masukkan pelan-pelan sampai tertancap di bagian ujungnya Kemudian ini kita cabut sedikit dan kita miringkan kemudian kita tancapkan lagi Nah oke seperti ini Untuk mata kailnya ini tidak perlu harus tertutup Jadi biarkan saja seperti ini Ini ada fungsinya Jadi ketika ikan makan dari ujung dia bisa tetap langsung terkena mata kail Nah ini adalah teknik dasar dan cukup simpel dan mudah diaplikasikan oleh siapa saja Untuk menggunakan teknik ini teman-teman sudah tidak perlu menggunakan bom lagi Jadi umpan ini cukup dilempar di tengah-tengah atau boleh juga di pinggiran kolam Tapi satu hal yang perlu diperhatikan Umpan seperti ini sangat tidak natural Jadi teman-teman bisa menghancurkan pinggiran-pinggiran dari tahu ini seperti ini Jadi harus dibuat seperti senatural mungkin bahwa umpan itu bukanlah umpan buatan Nah seperti ini Ini ada beberapa fungsi ya Jadi ketika tahu yang di pinggiran ini diremukan kemudian kita lembar Tahu pinggir yang kita remukan ini nanti akan lepas ketika di dalam air Dan itu bisa berfungsi sebagai bom di dalam kolamnya Kemudian untuk yang kedua Teman-teman semua bisa menggunakan teknik yang sedikit lebih rumit Teknik ini bisa dipakai untuk teknik mancing mengambang ataupun teknik-teknik gelosoran Oke untuk teknik yang kedua ini teman-teman bisa ambil dari tahu ini sebagian saja Tidak perlu sebesar ini Jadi kita potong saja kecil Tapi tetap harus kita perhatikan Jangan sampai umpan ini terlihat kotak seperti ini ya Jadi dibuat senatural mungkin kita tetap kita hancurkan pinggirnya seperti ini Jadi umpannya memang tidak terlalu besar Kemudian pancingnya juga Jangan gunakan pancing yang terlalu besar ya Cukup pancing ukur nomor 7 atau nomor 9 Teknik-teknik seperti ini Teknik ini nanti teman-teman bisa aplikasikan untuk teknik mengambang atau teknik gelosoran Nah ini cukup kita contohkan seperti ini kemudian kita lembar Nah umpan ini ketika dilempar pinggiran-pinggiran ini juga akan lepas dari umpan utamanya Dan itu bisa berfungsi sebagai bom Dengan teknik ini teman-teman juga tetap bisa menggunakan bomnya Nah bomnya jangan besar-besar ya Seperti ini kita lembutkan kemudian kita lembar Jadi tahu sebagian kita ambil kemudian kita pencet-pencet seperti ini Sampai halus kemudian kita lembar Dan itu harus dilakukan secara kontinu Jadi jangan banyak-banyak ketika nge-bomb Yang penting adalah rutin Dan ini cukup efektif Kemudian untuk teknik yang ketiga Ini teknik yang memang membutuhkan skill ya Yaitu teknik mengambang Jadi tahu kotak-kotak seperti ini Kita ambil sebagian kecil saja Nah sebesar ini Ini kita lembutkan sedikit Kemudian kita pakai matakai yang sedikit lebih kecil lagi Kita tancapkan lagi seperti ini Umpan ini lumayan kecil ya Dan biasanya saya menggunakan teknik seperti ini Bahkan kadangkala saya menggunakan umpan yang lebih kecil lagi ya Jadi saya gunakan umpan sebesar ini Kemudian bisa lihat ya Kemudian ini kita tancapkan seperti ini Dan ini kita lembar Tekniknya adalah teknik mengambang Tekniknya adalah tadi mengambang Kemudian pem Kemudian teknik yang keempat Yaitu teknik yang lebih mirip dengan penggunaan umpan kelapa Jadi tahu-tahu sebesar ini Kita ambil kemudian kita cetak Menggunakan sedotan Sedotan plastik ya Pergunakan Sedotan yang kecil Bukan yang besar seperti ini ya Kalau yang seperti ini Ini sangat besar Ini biasanya Saya gunakan sedotan dari Susu Ini pas sekali dengan Cetakan umpan kelapa Jadi teksturnya nanti juga Kecil-kecil Seperti kita menggunakan umpan kelapa Nah ini kita tancapkan seperti ini Kemudian kita Tiup Seperti ini ya Kita tiup Nah nanti Didapatkan hasil seperti ini Misalnya nanti seperti ini Terus cara penggunaannya bagaimana Nah karena ini Kita memodifikasi agar Umpan ini mirip dengan umpan kelapa Tentu memang kita Gunakan umpan ini kecil-kecil Nanti kita potong kecil seperti ini ya Kita ambil saja sedikit Nah seperti ini Ini sangat kecil ya Nah sebesar ini ya Ini sangat kecil sekali Kemudian gunakan Mata kail yang juga Kecil Biasanya saya menggunakan Mata kail nomor 1 Kemudian ini tuh Cukup kita tancapkan di ujungnya Nah oke Seperti ini kelihatannya Kita tancapkan seperti ini Kemudian bomnya juga Tidak boleh terlalu banyak Apalagi bomnya Terlalu kasar Nah kita ambil bomnya Dari Sisa umpan ini juga Kita ambil sedikit saja Seperti ini Dan harus di satu titik Jadi ketika kita menggunakan Umpan-umpan seperti ini Kita Harus menghindari Berpindah-pindah Tumpuan Atau berpindah-pindah Tempat Melembarkan umpannya Harus di satu titik Dan terus menerus di situ Dengan umpan-umpan sekecil ini Ini cukup efektif Ketika kita menggunakan Di Galatama Bawal Saya pernah coba Di Masteran Ikan Bawal Ternyata Umpan seperti ini Tidak efektif Sehingga saya hanya Menyarankan umpan seperti ini Dilakukan di Galatama Ikan Bawal Untuk Masteran Ikan Bawal Saya hanya Memberikan Referensi Sebaiknya teman-teman Menggunakan umpan Sekecil ini Jadi cukup Penggunaan umpan-umpan kecil Di Masteran Ikan Bawal Jangan memakai Umpan sedotan lagi Cukup Kita ambil Dari tahu ini Sebagian kecil saja Kemudian kita tanjakan Seperti ini Kalau teman-teman Masih belum mahir Menggunakan umpan Kecil Teman-teman bisa Menggunakan teknik Yang pertama Terima kasih telah menonton